Memasuki masa kampanye, aktivitas media sosial turut diawasi oleh Bawaslu Kabupaten Bengkulu Utara. Pengawasan dilakukan oleh petugas yang memantau lalu lintas media sosial, baik konten maupun kampanye yang dilakukan calon kepala daerah secara daring. Pengawasan juga dilakukan terhadap aktivitas media sosial ISN yang ada di setiap organisasi perangkat daerah Kabupaten Bengkulu Utara. Pengawasan akun media sosial ini dilakukan guna memastikan tidak adanya pelanggaran ataupun keterlibatan ISN dalam masa kampanye pasangan calon bupati dan wakil bupati Bengkulu Utara. Jika nantinya ditemukan adanya pelanggaran, maka temuan tersebut menjadi bahan bagi Bawaslu untuk menjatuhkan sanksi kepada Paslon maupun merekomendasikan kebadan kepegawaian untuk memberikan sanksi kepada ISN yang terlibat politik praktis. Kita di samping tadi Bawas, di masing-masing OPD yang ada di Kabupaten Bengkulu Utara, kemudian kita juga di kami sendiri di staf-staf ini, kami sudah membagikan staf-staf ini agar setiap di instansi itu ada satu-dua yang kami tugaskan untuk mempunyai khusus di meds sosial. Artinya Bawaslu membentuk tim khusus untuk mengawasi aktivitas media sosial? Fokusnya tidak ada keberpihatan oleh masing-masing kaisemen, kemudian baik itu melihat kegiatan kampanye, ada imitasi kampanye, ini juga kami berpikir masing-masing. Pada pemilihan Kepala Daerah Serentak 9 Desember 2020 mendatang, di Kabupaten Bengkulu Utara hanya terdapat satu pasangan calon bupati dan wakil bupati, yakni pasangan Mian dan Aris Septia Adinata, yang juga pasangan petahana. Pasangan ini maju sebagai calon tunggal setelah diusung 10 partai politik dengan 28 kursi di DPRD.